Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari semua sehat di hari ini? Hari cuti bersama di hari ini dan long weekend. Ada lima hari libur tapi semangat belajar tidak boleh libur ya. Dan Alhamdulillah ya tetap semangat. Hari ini adalah hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Semangat juga anak-anak muda Indonesia menyemai hari muda. Di usia muda dengan Al-Quran, dengan bisnis. Dan Masya Allah pokoknya keren deh. Pokoknya motonya adalah muda berkarya, tua bahagia, mati insya Allah masuk sorga. Luar biasa. Nah anak-anak muda yang hebat di hari ini di sesi ke-7 ya. Di mata kuliah kewirausahaan ini kita akan membahas tentang pembiayaan usaha. Nah mari kita buka khaya naptati mata kuliah kita di hari ini dengan baca Al-Basmalah. Nah adik sekalian untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran. Silahkan siapa di antara kita yang bertugas membaca Al-Quran, silahkan bacakan Al-Quran di hari ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizah Salasabila akan membacakan surah Al-Hadid ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ajakum kareem Kodakallahu'l'azim Yang artinya Barang siapa meminjamkan kepenuhannya Dan baginya pahala yang mulia Maha benar Allah Dengan segala firmannya Kodakallahu'l'azim Allahummarhamna bil-Quran Terima kasih Faizah Salasabilah yang telah membacakan Al-Quran Semoga Allah memberkahi yang membaca Dan kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran ini Kalau boleh tahu Faizah Salasabilah itu surat apa Ayat berapa ya Surat Al-Hadid Ayat 11 Surat Al-Hadid ayat 11 Nah di surat Al-Hadid ayat 11 ini Allah memberikan tawaran itu kepada kita Bersama yang dalam hidup ini Yang berdagang, yang bekerja Atau apapun profesi kita Apa kata Allah Mau enggak? Siapa yang mau ya Memberi pinjaman kepada Allah Pak Inra kok ngasih pinjaman sama Allah Bukankah Allah Maha Kaya? Iya Allah Maha Kaya Maksudnya adalah membantu Orang miskin Membantu para kaum pakir Orang-orang yang susah Nah apa kata Allah? Aku akan balas tuh Kalau manusia balasnya paling dipinjam 100 Dibayar 100 Tapi kalau Allah Dibalasnya ad-afan berlipat ganda Nah di surat Al-Baqarah dijelaskan Lipat ganda itu berapa Satu jadi tujuh Tujuh jadi seratus Tujuh ratus persen Berkali-kali lipat Maka wajar kemudian Orang yang rajin bersedekah Di tengah bisnisnya Orang yang rajin mengeluarkan zakat Di tengah bisnisnya Orang yang rajin mengeluarkan wakab Atau membayar wakab Di tengah bisnisnya Maka bisnisnya senantiasa Lancar Maju Masya Allah luar biasa Kenapa? Ada bantuan Allah disitu Ada doanya orang-orang yang susah disitu Jadi Masya Allah luar biasa Jadi Kalau ada yang ingin bisnisnya sukses Seperti orang-orang yang sukses Maka salah satu kiatnya adalah Rajinlah bersedekah Rajinlah berzakat Rajinlah berwakab Nah saya pikir itu ya Dari sekalian ya Nah hari ini tema kita Di pertemuan ketujuh ini adalah Berbicara tentang Pembiayaan usaha